Hey guys, welcome back to my channel dengan aku, Bebi Apa kabar semuanya? Hari ini aku super excited banget Karena kalian bisa lihat ya ini background video aku aja Beda banget dari biasanya Karena ini aku bukan lagi di studio rumah aku Tapi aku bela-belain ke luar kota Hanya untuk bikin video ini Nah, kalian pasti udah tau dari judulnya Yap, hari ini aku akan beli barang termurah di Balensia Nah, kenapa sih aku sampe harus keluar kota ya? Karena Balensia itu adalah luxury brand Dia itu brand mewah yang jarang bisa kita temukan tokonya di mal-mal biasa Dan di Bali bahkan tidak ada satu mal pun yang punya brand Balensia So, aku harus bela-belain dari Bali terbang ke Jakarta Untuk bikin video ini guys Nah, sebelum kita ke store-nya Seperti biasa aku mau kasih info yang udah aku baca ini dari Google Jadi Balensiaga Kalau aku salah pengucapannya mohon dimaafkan Nah, Balensiaga ini didirikan oleh Cristobal Balensiaga Jadi namanya itu diambil dari nama belakang pendirinya guys Nah, sayangnya Cristobal Balensiaga ini sudah meninggal guys Di umur 77 tahun Nah, Balensiaga ini mulai tenar di saat streetwear-nya itu dipakai oleh artis-artis Dan kayak langsung membludak gitu loh guys Brandnya langsung dikenal oleh banyak orang Nah, yang lebih uniknya lagi Dan yang bikin aku kaget banget ya Ternyata Balensiaga ini masuk ke dalam satu perusahaan yang namanya Carrie Nah, Carrie ini adalah perusahaan yang menaungi banyak banget brand-brand mewah Seperti Gucci, YSL, Alexander McQueen, Bottega Veneta, dan juga Puma guys Jadi bisa dibilang kalau Balensiaga, dan Gucci, dan YSL itu masih ada saudaraan gitu ya guys Nah, sebelum ke store-nya nih aku mau siap-siap dulu Mau mandi biar wagi Setidaknya masuk ke toko mewah Ya, gak buluk-buluk amat lah ya Nah, ini aku udah siapin sabun mandi aku Jadi ini adalah produk terbaru dari Scarlett Jadi mereka baru aja lounging shower scrub Ada yang Freshie, Charming, dan juga Jolly Tapi jujur, sekarang tuh aku bingung mau pake yang mana Soalnya semuanya emang wangi-wangi banget Dan kalau kalian udah pernah pake lotion ya Contohnya si Jolly ini Nah, ini tuh aromanya sama persis Cuma bedanya ini adalah lotion dan ini adalah sabun mandinya Ini bener-bener gemoy banget guys Jadi setiap varian shower scrub yang tadi tuh punya varian mininya Lucu banget bener-bener Cuma sejari aku Dan ini cocok banget menurut aku untuk dibawa staycation gitu ya Tuh guys, begini Jadi kayak ada ibu dan anak Cune banget Nah, fungsinya tuh tetap sama dengan shower scrub Scarlett lainnya Yaitu untuk mencerahkan dan melembabkan kulit Karena ada kandungan glutathione dan vitamin E-nya Nah, produk terbaru dari Scarlett ini udah bisa kalian dapetin juga Kalau kalian mau order, kalian bisa langsung klik link di description box video ini Termasuk juga yang mini ini Kalian juga udah bisa beli Tenang aja, semua produk Scarlett udah aman BPOM So tunggu apa lagi Langsung klik link di description box video ini ya Oke guys, sekarang aku mau mandi dulu Dan kita nanti langsung aja ya ketemu di store-nya Oke guys, ini aku udah sampai di store Balenciaga-nya Tapi aku mau disclaimer dulu Video ini diambil dengan kamera tersembunyi Jadi kalau misalnya videonya kurang fokus atau kurang stabil Tolong dimaklumi ya guys Kita langsung aja masuk Nah, pertama kali masuk Ini aku udah disambut oleh staff-nya Bukan dengan ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat malam Tapi dengan kata Balenciaga Nah, begitu liat staff-nya Aku langsung salvo Karena staff di Balenciaga itu semuanya anak muda guys Dan outfit-nya gila keren banget Plus ganteng Nah, karena aku udah disamperin nih sama staff-nya Aku mau langsung aja cek harga salah satu tas berwarna biru ini Yang ternyata dibanderol dengan harga Ini Rp24.995.000 Nah, biar gak penasaran Ini aku mau ajak kalian untuk keliling sedikit Dan liat-liat apa aja sih barang yang dijual di toko ini Nah, selain tas, ternyata Balenciaga juga ngejual banyak banget footwear seperti sendal dan sepatu Kalau aku cek sih ya harganya untuk sendal itu rata-rata di bawah Rp10.000.000 Tapi untuk sepatu rata-rata di atas Rp10.000.000 Salah satu kemeja putih Yang sebenarnya kalau kita lihat dari depan tuh polos banget Tapi ternyata setiap pembelian kemeja ini bakalan dikasih spidol Kira-kira buat apa ya spidolnya? Oh, gitu Ini berapa sih harganya? Rp16.500.000 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 Cukup banget ya Kalau mau pause, pressnya di berapa? Kalau pause, pressnya di Rp4.000.000 Kayak ini? Kalau mau kek kayak gitu ya Nah guys, disini juga banyak banget aksesoris seperti topi Kacamata yang dibanderol mulai dari harga Rp4.000.000an guys Selain itu, bagi kalian yang nyari casing HP Disini juga ada loh Tapi siap-siap ya Harganya adalah Rp12.500.000an guys Gila gak tuh? Casing HP aja Rp12.000.000an? Ini bikin aku makin penasaran dan minta ditunjukin langsung sama staffnya Barang termahal di Balenciaga Tidak lain, tidak bukan Ternyata adalah sebuah tas wanita Dengan kulit kroko berwarna hitam ini Dibanderol dengan harga ratusan juta guys Wow Jujur, ini pada saat aku pegang Ternyata tasnya tuh lumayan berat Padahal ini belum diisi apa-apa ya Oke oke, aku sadar Gak akan sanggup beli yang termahal ini Kita kembaliin lagi Dan langsung aja yuk Kita tanya ke staffnya Kira-kira apa ya Barang termurah di Balenciaga Barang paling murah disini apa ya Barang paling murah Cutholder Gak apa Cutholdernya Kalau yang krokos hem dia di 4,5 Kalau yang biasa 3,95 Ini udah yang paling murah ya Ini yang paling murah Udah gak ada lagi tuh Biarin kita staffnya sih Bikai ya Finally guys Aku udah temuin barang termurah Di Balenciaga Tapi sayangnya Ini cutholder yang ditunjukin Adalah untuk cowok guys Sedangkan cutholder untuk wanita Dengan harga yang termurah Pilihannya tuh cuma satu Dan itu pun yang sudah dipajang di display Tapi apa boleh buat guys Pilihannya cuma satu Dan aku harus beli yang itu So daripada penasaran Kira-kira modelnya seperti apa ya Aku langsung aja Bakalan pulang ke rumah Dan review untuk kalian So guys, ini dia kudang balik ke rumah dengan Balenciaga-nya So guys, ini dia kudang balik ke rumah dengan Balenciaga-nya Balenciaga-nya yang menarik banget buat aku Aku gak nyangka pelayanannya tuh sebagus itu Dan bisa dibilang ini adalah konten beli barang termurah tapi yang termahal Artinya tuh barang termahal di konten termurah aku gitu Itu ngerti gak sih guys Oke, kita langsung aja untuk ke review Mulai dari paperback-nya kalian bisa lihat Ya cuma paperback warna abu-abu dengan tulisan Balenciaga Tapi kayak keren banget gitu loh Udah kelihatan super mewah Dan dia tuh paperback-nya tebal banget ya Ini kita langsung aja yuk unboxing Bahkan ini di Apa sih lakbannya ya Dia juga ada print Balenciaga-nya Kelihatan gak sih? Tuh guys Lakbannya aja lakban Balenciaga-nya harus disimpan ya Di bawahnya ada lakban biasa lagi sih Jadi double lakban gitu Oh no Aku rusakin dong Paperback-nya Are you ready guys? Jadi yang pertama Di dalamnya sebelum produknya ya Kita bakalan dapetin ini Tuh Kira-kira ini apa ya Jadi kayak ada amplop putih gitu Dan ternyata ini adalah Invoice-nya guys Invoice-nya tuh bener-bener mewah banget Sampai dimasukin ke amplop Tuh Ini dia stroke-nya Bener-bener gede banget Tulisannya Balenciaga Dan nama produk ya Yang aku beli adalah L Neo Class Card Holder Harganya 3.995.000 4.000.000 lah ya Hitungannya tuh 4.000.000 One Two Three Guys jadi di dalamnya ada box-nya lagi Seperti ini Nah bagi kalian yang penasaran Ini stiker putihnya apa sih? Aku bacainnya Jadi ada ditulis Balenciaga Dan ditulis juga jenis barangnya Adalah dompet wanita Materialnya kulit sapi Terus dibuat di Italia Diimpor oleh PT. Blablabla Jakarta Indonesia Kalau kalian lihat Ini ada lakban lagi Ini ada lakban lagi Ini lakban yang sama dengan yang di depan tadi Yang ada tulisan Balenciaganya Lakban yang berharga Ini kayaknya lakbannya aja udah 5.000 Udah lah buang aja lah ya Lakbannya 5.000 15.000 Gue buang Box sih Narang guys Jadi ada dust bagnya lagi Seperti ini Tuh ada tulisan Balenciaga Ini konsisten banget ya Dari depan Paper bag Box Sampai dust bag Semua warnanya sama Yaitu warna abu-abu Dan Tara Kebalik Ini dia guys Nah di bagian depan Ini ada ciri khasnya banget ya Desainnya seperti ini Terus ini ada slot pertama Terus ini ada slot keduanya Dan Ini ada slot di bagian tengahnya Ini dapet apa ya Oh ini dapet tulisan yang sama Seperti di box yang tadi Sama persis tulisannya Nah ini kan bagian depannya nih Di bagian belakangnya Juga ada slot lagi Satu Dua Jadi total Ada lima slot Di card holder ini Card holder 4 juta guys Ini adalah card holder termahal Yang pernah kemunya Tapi Bisa dibilang Ini cukup worth it ya Karena ya Merek Balenciaga Terus emang Kalau kalian sentuh Ini tuh super lembut Banget guys Ini disclaimer banget ya Barang termurah di Balenciaga Di store lain Mungkin barangnya bakalan beda Dengan ini Karena Di store yang aku datangin ini Mungkin stoknya termurah Adalah ini Bisa jadi Kalau kalian ke store yang lain Barangnya beda So Jangan Gengsi Untuk bertanya Kalau emang kalian mau beli ya So Segitu aja Video aku hari ini Thank you so much Guys Buat kalian yang udah nonton Video ini dari awal Sampai akhir And I'll see you on my next video Bye 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 bye